Halo teman-teman, apa kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu dan dimudahkan rezekinya. Kali ini Satria seneng banget karena bisa mereview serial terbaru dari Netflix. Yang jujur Satria tunggu-tunggu sejak lama, yaitu Money Has Korea, Joint Economic Area. Meskipun serial ini diadaptasi dari judul yang sama dan memiliki konsep yang hampir sama, tapi yang jadi penasaran, ini berlatar di Korea. Dan seperti yang kalian tahu, Korea selalu menghadirkan serial yang berkualitas dan bikin kita deg-degan. Secara garis besar, serial ini mengisahkan Korea Utara dan Korea Selatan yang kini sudah berdamai, dan memiliki percetakan uang bersama, lalu pada saat itulah muncul kelompok-kelompok yang berencana untuk merampok 4 triliun won dari percetakan tersebut. Nah, buat kalian yang penasaran, yuk langsung saja kita menuju ke alur ceritanya. Film dimulai dengan berita yang sangat mengejutkan, di mana Korea Selatan dan Korea Utara kini telah berhasil mencapai kesepakatan untuk bersatu kembali dengan mata uang bersama, dan tidak ada lagi pertempuran. Perdamaian di antara keduanya membuat pertukaran budaya terjadi besar-besaran dan hal itu berdampak langsung pada setiap warga. Kita lalu diperlihatkan wanita asal Korea Utara bernama Tokyo, salah satu penggemar grup K-pop BTS. Dia sudah menyelesaikan wajib militernya di Korea Utara. Lalu, scene pun berpindah pada tahun 2025. Tokyo dan banyak orang lainnya melarikan diri dari Pyongyang menuju ke Seoul. Banyak dari pria dan wanita ini bersemangat dengan gerbong kereta yang dipenuhi dengan harapan karena semua orang percaya bahwa mereka sedang menuju kehidupan yang lebih baik. Nampak perbatasan dua negara yang dulu dijaga ketat kini menjadi pusat zona ekonomi bersama atau dikenal dengan sebutan Z-EB. Namun sesampainya di tempat tujuan, ternyata pada saat itu Tokyo ditipu. Petugas migrasi yang menjanjikan pekerjaan ternyata pada saat itu sudah tidak ada. Dan sejak saat itulah, Tokyo pun hidup dengan sangat menderita. Ia bahkan bekerja sebagai pemandu karaoke plus-plus dan juga menjadi pelayan restoran. Setiap hari ia banting tulang dan bertahan hidup dengan makanan sisa pengunjung. Sementara di kota-kota, ramai penduduk Korea Selatan berdemo terhadap para buruh dari Korea Utara yang kini jadi kelandangan di kota mereka. Selain daripada itu, Tokyo juga sering diperas oleh rentenir dan ia sering dipaksa untuk meminum narkoboy. Untung saja ia masih bisa melawan. Sejak saat itulah, semua kepedihan yang ia alami membuat Tokyo pelan-pelan menjadi pencuri untuk mendapat uang dan menjadi kriminal. Lalu, satu tahun kemudian, Tokyo kini menjadi buronan. Wajahnya menjadi daftar DPO. Tokyo pun yang sudah semakin frustasi dengan jalan hidupnya mencoba untuk bunuh diri. Lalu, di saat detik-detik terakhir itu, datanglah seorang pria misterius yang belakangan dikenal sebagai profesor. Ia kemudian mengajak Tokyo untuk bergabung bersamanya, melakukan perampokan yang lebih terhormat untuk mengincar uang sebanyak 4 triliun won, atau jika dirupiahkan, sekitar 46 triliun rupiah. Setelah itu, kita pun diperlihatkan beberapa anggota lain. Di antaranya, yaitu Berlin, yang merupakan buronan pemerintah. Lalu, Nairobi, meskipun wajahnya cantik, dia ahli menipu dokumen. Lalu, Moskow, ahli dalam menambang. Kemudian, Denver, yaitu anaknya Moskow, dan ia merupakan seorang petarung jalanan. Lalu, ada Rio, seorang hacker. Lalu, Hensilky dan Oslo, dua Sojoli, mantan preman. Setelah itu, profesor lalu menjelaskan misi mereka untuk mencuri uang dari pejabat elit Korea demi masyarakat miskin. Pencurian 4 triliun won itu akan ditayangkan secara langsung. Aksi pencurian itu dilakukan bukan di bank, melainkan langsung di tempat percetakan uang yang mencetak uang untuk Korea Utara dan Korea Selatan. Percetakan itu terletak persis di zona ekonomi bersama atau ZEB di tengah-tengah perbatasan Korea Selatan dan Korea Utara, tempat paling aman dan dijaga ketat oleh pemerintah. Sin berpindah memperlihatkan para pelajar yang sedang melakukan study tour ke tempat percetakan uang tersebut. Dan pada saat itulah, profesor dan kawan-kawannya mulai beraksi. Dua orang pada saat itu menyamar sebagai pelajar, sementara yang lain bersiap di dalam bis sekolah. Mereka berniat menyabotase truk percetakan tepat di atas bendungan. Hal itu dilakukan untuk menutupi suara tembakan atau suara alarm lainnya agar tidak diketahui siapapun. Ryo pun langsung beraksi. Ia menyadap sistem keamanan dan komunikasi, sementara dua lainnya diam-diam menyelinap di balik bendungan. Dan setelah itu, aksi pun dimulai. Mereka kemudian mengambil alih semua seragam petugas dan menuju ke percetakan. Di pintu pemeriksaan, Ryo kembali mereta sistem sehingga data mereka terdeteksi dengan aman sebagai petugas di sana karena Ryo sudah menyisipkan dokumen tersebut. Di lain sisi, Tokyo dan Nairobi mulai dicurigai dan disinilah aksi mereka kembali terjadi. Dengan sekejap, mereka melumpuhkan beberapa petugas tanpa perlawanan. Ryo pun mulai mereta sistem keseluruhan dari dalam percetakan tersebut. Pada saat itu, mereka sempat kehilangan salah satu pelajar dan setelah dicari, ia berada di dalam sebuah toilet. Pelajar ini bernamaan dan ia pun langsung dikumpulkan dengan yang lain. Kemudian mata mereka ditutup dengan kain merah. Di sana, Berlin mengatakan agar mereka semua menuruti perintah atau kalau tidak, nyawa mereka dalam bahaya. Tim kemudian menyuruh para Sandra untuk mengumpulkan kartu identitas dan semua alat komunikasi. Lalu, tak lama kemudian, terdengar suara telepon. Dan menurut direktur percetakan, telepon itu berasal dari kantor pusat. Jika telepon itu tidak dijawab, maka kantor pusat akan curiga. Berlin pun lalu membawa seorang wanita bernama Misun untuk mengangkat telepon tersebut. Dan dengan ketakutan, wanita itu pun mengangkatnya. Delensisi, Rio, Moskow, dan Denver di bawah tanah sedang berusaha membuka berangkas. Setelah itu, Berlin melapor pada profesor yang sedang mengawasi mereka semua di ruang rahasia. Lalu setelah itu, mereka pun menyalakan alarm tanda bahaya di bank tersebut. Pada saat itu, direktur percetakan sedikit keheranan kenapa para perampok itu menyalakan alarm tanda bahaya. Padahal itu akan memancing polisi. Ia pun mencoba untuk mengintip, namun ketahuan oleh Berlin. Ternyata mereka semua menyalakan alarm itu merupakan bagian dari rencana. Mereka pura-pura ketahuan, lalu akan baku tembak dengan polisi. Kemudian pura-pura mundur ke belakang dan tanpa membunuh siapapun, mereka akan berlindung di dalam percetakan itu. Dan benar saja, tak lama kemudian, polisi datang dan aksi mereka pun kembali dimulai. Dalam baku tembak itu, Ryo pun tertembak. Dan hal ini memancing anggota yang lainnya untuk berusaha menembak polisi juga. Meskipun Tokio sudah memperingatkan teman-temannya, namun tak ada pilihan lain, mereka sakit hati Ryo sudah tertembak. Lalu, tak lama kemudian, mereka melempar bom asap dan masuk ke dalam sambil membawa Ryo. Untung saja pada saat itu, keadaan Ryo masih baik-baik saja. Berita pun kini langsung menyebar ke penjuru dunia, di mana percetakan uang terbesar Korea kini diduduki oleh perampok. Sontak pejabat Korea Utara dan Korea Selatan pun bertemu untuk mencari jalan tengah sebelum berlangsungnya KTT antara dua negara beberapa hari lagi. Akhirnya, untuk pertama kali, dibentuklah gugus tugas polisi gabungan dari kedua negara untuk menyelesaikan masalah ini. Pemerintah pun menunjuk kepala polisi JIA, Jun Chan-soo, untuk mengawasi satuan tugas itu. Dan perundingan akan ditangani oleh detektif polisi Sun Woo Jin dari agensi kepolisian Jong Ji. Di lain sisi, para perampok menyuruh semua Sandra untuk melepaskan penutup mata. Lalu mereka pun disuruh untuk memakai baju dan topeng yang sama persis dengan yang mereka gunakan. Tiga jam setelah perampokan, di lokasi, Woo Jin bertemu dengan perwakilan kemenahan, yaitu Kapten Cha. Kapten Cha pada saat itu sempat meremehkan Woo Jin. Menurutnya masalah ini tidak perlu perundingan, karena pasukannya akan mampu menyelesaikan masalah dalam lima menit. Namun, Woo Jin dengan tegas membantah karena perundingan jauh lebih baik untuk menjaga keselamatan para Sandra. Akhirnya, Pak Chang-soo pun setuju untuk melakukan perundingan dan mereka pun mulai berunding melalui sambungan komunikasi. Ryo pun lalu mengalihkan telepon hingga tersambung ke sang profesor. Di sana, Woo Jin mulai membujuk profesor, hingga ia menyuruh untuk melepaskan para pelajar agar tidak terlalu banyak yang harus diawasi. Profesor pun mengatakan perkataan Woo Jin ada benarnya, dan ia mengatakan jika mereka hanya berempat dan dengan melepaskan beberapa pelajar, mereka akan lebih santai. Profesor pun mengatakan akan mempertimbangkan masukan tersebut, lalu mematikan telepon. Sebelas jam setelah perampokan, Woo Jin berbincang dengan Doug Chol mengenai perkataan profesor yang mengatakan jika mereka berjumlah 4 orang. Talam kemudian, ia melihat para pasukan dikerahkan. Woo Jin pun langsung menemui Pak Chang-soo dan meniakkan hal tersebut. Pak Chang-soo pun mengatakan, sesuai perkataan perampok sebelumnya jika jumlah mereka hanya 4 orang. Namun, Woo Jin dengan tegas mengatakan jika mungkin saja itu adalah jebakan agar mereka lengah. Namun, perkataan itu tak dihiraukan bahkan Woo Jin diusir dari ruangan. Setelah itu, Woo Jin pun akhirnya pergi ke sebuah kape di dekat lokasi perampokan yang ternyata temannya itu merupakan si profesor dalang dibalik perampokan ini. Mereka berdua pun mengobrol dan ternyata mereka beberapa hari kebelakang sudah mulai dekat. Namun, Woo Jin sendiri tidak tahu bahwa sebenarnya dia adalah dalang dibalik semua perampokan ini. Profesor sudah menganalisis dan merencanakan semuanya dengan sangat matang. Ia bermaksud memanfaatkan Woo Jin tanpa ia sadar untuk membantu menyukseskan rencana mereka semua. Dan dari perbincangan sederhana, profesor pun tahu bahwa penyerbuan militer akan segera terjadi. Hal ini pun menjadi informasi penting agar mereka bisa bersiap-siap di dalam. Singkat cerita, penyerangan pun dimulai. Mereka berencana akan masuk melalui 5 pintu utama. Namun, profesor lagi-lagi sudah mengantisipasi semuanya. Saat pasukan mengamati lewat kamera pengintai, ternyata mereka sangat terkejut ketika melihat para perampok itu berjumlah sangat banyak dan menutupi semua pintu masuk. Tak lama kemudian, muncul siaran langsung dari Youtube dan direktur percatakan mengatakan jika saat ini semua Sandra sudah dipersenjatai dan menggunakan baju yang sama dengan para perampok. Sehingga tak bisa dibedakan mana Sandra dan mana perampok. Sontak, hal ini pun membuat pihak kepolisian sangat terkejut dan mereka pun bingung. Karena jika mereka salah tindakan, maka bukan perampok yang akan terbunuh melainkan para Sandra yang harusnya mereka selamatkan. Ditambah lagi, Pak Changsu tiba-tiba mendapat kabar jika Nan yang merupakan salah satu Sandra adalah putri Duta Besar Amerika Serikat. Dan tentu jika ia terbunuh, maka masalah antar negara akan semakin runyang. Alhasil, tak ada pilihan lain, Kapten Cha memerintahkan pasukannya untuk segera mundur dan rencana profesor pun lancar jaya. Di lain sisi saat ini, Wu Jin pun dikabari mengenai rencana penyerbuan sebelumnya yang gagal. Dan ia pun dengan segera langsung kembali ke lokasi. Sementara, si profesor kembali ke ruang kendali dan menyuruh mereka semua untuk melanjutkan rencana. Dan ternyata, rencana utama mereka menyasar percetakan itu bukan untuk mencuri uang. Tapi mereka akan menggunakan mesin pencetak uang untuk mencetak uang sendiri. Sehingga mereka tidak mencuri uang milik siapapun dan nantinya uang itu juga tidak akan terlacak dimanapun. Karena mereka mencetaknya sendiri. Sungguh rencana yang sangat out of the box. Episode 2 dimulai dengan menunjukkan flashback ke masa lalu. Sekelompok pembelot melakukan yang terbaik untuk mencoba dan melarikan diri dari Korea Utara. Seorang anak laki-laki malang dipukuli sampai berdarah. Sementara ibunya tertembak saat mencoba menyeberangi sungai. Lalu setelah 25 tahun berlalu, bocah itu tumbuh menjadi Berlin. Pemimpin tak kenal takut di dalam penjara Korea Utara. Ia pun memimpin semua tahanan untuk melakukan kudeta dan mengambil alih penjara. Kembali dipercatakan, kini para Sandra dibagi menjadi beberapa kelompok. Mereka dipaksa untuk menggali terowongan secara bergiliran. Hal ini agar mereka sibuk dan tak berpikir untuk memberontak. Di lain sisi, pihak kepolisian saat ini sedang kebingungan. Apalagi di antara para Sandra ada seorang gadis bernama Ane Kim yang merupakan putri Duta Besar Amerika Serikat. Hal ini, mau tidak mau operasi harus jauh lebih teliti. Karena, kalau Ane menjadi korban, maka urusan di antara dua negara akan semakin drunyam. Pada saat itu, Woojin berhasil membungkam para wartawan yang mempertanyakan isu malam tadi akan diadakan serangan, namun tidak jadi. Ia berbohong bahwa berita itu palsu. Kemudian, setelah itu, ia mendesak para pejabat digugus tugas untuk bekerja sebagai sebuah tim. Tidak memperdulikan dari Korea Utara ataupun Korea Selatan karena jika tidak, ini bisa menjadi berantakan. Dalam rapat kecil, Woojin menyimpulkan bahwa serangan ini tidak dilakukan karena alasan politik. Para perampok juga memiliki persenjataan lengkap dan pasti sudah melakukan latihan militer sebelumnya. Setelah itu, ia pun lalu memulai negosiasi kembali dengan Profesor. Namun, saat negosiasi dimulai, Profesor malah mengalihkan topik pembicaraan dengan membahas cocok tanam. Dalam kemudian, ia pun langsung menutup telepon. Sejak saat itulah, Woojin pun sadar bahwa sosok Profesor ini adalah seorang negosiator yang cukup terampil dan ia bukan orang yang sembarangan. Ungkapan waktu adalah uang jelas menjadi fokus di sini karena setiap detik yang tertunda akan menunda mereka mencetak uang lebih banyak. Nairobi setiap saat mengawasi mereka yang mencetak uang, sementara Moskow mengawasi dan mengajari Direktur percatakan uang untuk melakukan pengoboran rute untuk pelarian mereka. Di sini, Denver mulai berdebat dengan ayahnya yang kurang tegas memperlakukan si Direktur. Tak lama kemudian, Berlin datang, ia pun menenangkan suasana, lalu membawa Denver dan mengajaknya mengobrol di sebuah ruangan kecil. Berlin menasehati Denver agar tidak mudah terbawa emosi karena hal itu akan membahayakan rencana mereka. Denver sempat ragu rencana mereka apakah akan berhasil atau tidak, namun Berlin meyakinkan 100% rencana itu akan berjalan sesuai rencana. Saat sedang istirahat, para Sandra yang bertugas untuk menggali itu berencana untuk kabur, atau setidaknya melaporkan kejadian pada polisi. Hingga akhirnya, si Direktur percatakan memiliki ide, ia pun menggunakan skop untuk melukai salah satu pekerja. Mereka kemudian memanggil para perampok untuk meminta bantuan, hingga akhirnya Moskow dan Denver datang. Saat Denver mengambil kotak pedigata, diam-diam Direktur percatakan mengikutinya, namun pada saat itu ia ketahuan dan ditangkap oleh Tokyo. Di sana si Direktur diinterogasi, namun tak lama kemudian datang Denver yang membawa Sandra sebelumnya. Melihat hal itu, si Direktur pun beralasan bahwa ia tadi keluar untuk mencari obat dan mengobati luka dari karyawannya. Melihat situasi ini, agar tidak kecolongan lagi, Berlin pun memerintahkan untuk mengumpulkan semua Sandra di ruang utama. Di sana, ia pun memerintahkan para Sandra untuk berdiri terpisah, di mana orang Korea Selatan berada di satu sisi, dan orang dari Korea Utara berada di sisi lainnya. Dia melakukan taktik ini agar kedua belah pihak bisa saling mengawasi, dan jika ada seorang dari Korea Utara menganggar aturan, maka seorang Korea Selatan yang akan dihukum. Dan begitu juga sebaliknya. Ini semua adalah rencana profesor, menggunakan rencana membagi dan memerintah. Jadi, di antara mereka semua akan saling mengawasi, dan akan saling menegur jika berbuat kesalahan. Sementara Anne yang merupakan anak Duta Besar Amerika Serikat, dan bukan merupakan orang dari Korea Utara maupun Korea Selatan, ia pun dibawa ke ruang tungku dan diawasi oleh Rio. Di lain sisi para sniper disiapkan di penjuru gedung. Wu Jin memerintahkan semua anggota untuk mematikan ponsel dan hanya menggunakan HT. Ia juga menyeruh evakuasi semua orang yang berada di sekitar gedung. Cepat atau lambat, menurutnya, mereka pasti akan mendapat petunjuk. Selain itu, di dalam percatakan para santra pelan-pelan pasti akan melawan, atau kalau tidak, para perampok itu akan mengalami konflik internal. Dan mereka semua nanti akan memanfaatkan hal itu untuk melakukan misi. Di lain sisi saat sedang makan siang, Direktur percatakan menemui selingkuhannya yang bernama Misun. Ia menyuruhnya untuk mengambil jam tangan rahasia yang bisa menghubungi polisi, di mana jam tangan itu disimpan di sebuah laci di tempat kerjanya. Denver yang melihat percakapan mereka langsung datang, dan dengan pintar si Direktur percatakan beralasan jika Misun saat ini sedang hamil dan ia butuh tempat untuk beristirahat. Mendengar hal itu, Denver pun langsung membawanya, dan ditempatkan bersama Ane. Di sana Misun memulih kerencana, dan saat Ryo datang, Ane pun langsung berpura-pura untuk diantar ke kamar mandi. Dan untuk mengelur waktu agar semakin lama, Ane pun mengorbankan lubang pipisnya untuk Ryo. Dan saat Ryo sedang lengah, Ane pun mengambil senjata dan mendodongkannya pada Ryo. Sementara di lain sisi, Misun diam-diam pergi mencari-cari jam tangan sebelumnya di ruangan tersebut. Tak lama kemudian, ia pun berhasil menemukan jam tangan itu dan mencoba untuk berkomunikasi dengan polisi. Namun, tak lama kemudian, Denver datang. Misun pun pada saat itu beralasan, ia lapar dan sedang mencari makanan. Di lain sisi, Ane yang kurang tahu dengan ilmu persenjataan tidak sadar bahwa senapan itu dikunci. Dan Ryo pun kembali bisa mengendalikan situasi. Dia pun membawa Ane kembali ke ruangan sementara Misun dibawa pergi oleh Denver. Di lain sisi, Woojin kembali menghubungi profesor untuk memastikan apakah handphone para Sandra diamankan. Dari situlah, ia pun tahu bahwa panggilan dari jam tangan sebelumnya itu tidak disadari oleh para perampok. Mereka pun lalu berencana untuk mengirim tautan dan meretas jam tangan tersebut agar bisa memantau situasi di dalam sana. Merasa ada sesuatu yang mencerigakan dari para polisi, profesor pun mengajak Woojin untuk makan siang sambil menggali informasi terbaru. Tepat sebelum mereka makan, Woojin menerima telepon tentang jam tangan pintar dan diam-diam hal itu disadap oleh profesor. Saat Woojin sadar profesor menguping, ia pun mencoba untuk mengalihkan perhatian dengan beralasan bahwa si profesor takut. Woojin berbohong dan telepon itu berasal dari selingkuhannya. Setelah itu, profesor pun kembali menghubungi Berlin, memberitahunya tentang jam tangan pintar. Berlin pun lalu menyuruh para perampok itu untuk mengumpulkan semua santra. Di sana, direktur percatakan sempat berhasil menghubungi polisi, dan polisi mulai menyedap jam tangan itu agar Woojin dan yang lainnya bisa mendengarkan semua yang terjadi di dalam percatakan. Tak lama kemudian, Yongmin si direktur dipanggil dan jam itu diberikan pada musim. Yongmin diberikan alat pendeteksi dan disuruh untuk mencari salah satu pekerja yang membawa alat untuk menghubungi polisi. Dan akhirnya, Misun pun ketahuan. Berlin membawa Misun keluar dari grup dan menuntut agar dia dieksekusi dengan cara itulah dia bisa memberi pelajaran kepada para santra lainnya. Setengah dari perampok menentang hal ini yang dianggap melewati batas. Lalu, Berlin pun menyerahkan pistol dan menyuruh Denver untuk menjaga Misun. Denver membawa Misun ke kamar mandi tapi bukan untuk dicocok tanami, melainkan ia mengintrogasi Misun dengan kehamilannya. Ia ingin memastikan apakah Misun benar-benar hamil atau ia hanya berpura-pura. Denver pun lalu menarik pelatuknya dan ia pun menembak. Tapi apakah dia benar-benar menembak Misun? Ya, kita lihat kelanjutannya nanti. Sementara itu di ruang utama, Berlin memeluk Pak Yongmin dan mengatakan kepadanya bahwa dia tahu Yongmin adalah orang yang bertenggung jawab atas jam tangan itu. Episode 3 dimulai dengan kisah dari Moskow. Dia dijemput di luar lapas oleh Profesor. Sang Profesor mengajaknya untuk masuk dalam tim. Pada saat itu Moskow mau terlibat dalam operasi dengan satu syarat. Anaknya yang bernama Denver juga diajak bergabung dengan mereka. Kini, Moskow dan Denver menjadi buronan di Korea Selatan dan Denver berjanji untuk membuat ayahnya kaya raya. Kembali lagi ke masa sekarang. Mendengar suara tembakan, Tokyo langsung pergi ke kamar mandi dan ia menemukan Mishun tergeletak di lantai. Tokyo tidak terlalu senang dengan hal ini karena sesuai arahan Profesor, mereka tidak boleh membunuh siapapun. Ia pun mencoba untuk melaporkannya pada Profesor. Namun, dicegah oleh Berlin. Lalu saat Tokyo menuju ruang bawah tanah, dia melihat Mishun ternyata masih hidup. Namun, ia dalam keadaan terluka. Dan ternyata Denver menembaknya di bagian kaki dan dia berpura-pura mati untuk menghindari kecurigaan dari Berlin. Tokyo pun lalu memperingatkan Denver bahwa jika Berlin tahu itu bisa menyebabkan masalah yang serius. Setelah itu, Tokyo pun membantu mengobati Mishun. Setelah itu, Tokyo mengatakan untuk menghentikan tingkah sewenang-wenang dari Berlin, mereka harus mengatur kudeta dan menghentikan kepemimpinan Berlin. Namun sebelum itu, terlebih dulu, mereka harus menyingkirkan Hensilky dan juga Oslo. Saat ini, fokus rencana Profesor selanjutnya adalah melibatkan para Sandra untuk menggali terowongan palsu keluar dari gedung. Sementara, terowongan yang asli sedang dibor oleh Denver di area yang terpisah untuk mengalihkan perhatian polisi dan para Sandra. Berbicara tentang Sandra, di tempat penggalian terowongan palsu, para Sandra lain menyalahkan Direktur Perciatakan. Mereka tidak akan tinggal diam jika Yong Min menyebabkan Sandra lain berada dalam bahaya seperti Mi Sun sebelumnya. Di lain sisi, Denver saat ini sedang memberi makan Mi Sun. Sementara para Sandra lainnya juga sedang makan siang. Lalu saat Oslo menuju ke ruang bawah tanah, Denver langsung menghentikannya dan pasangan itu akhirnya berkelahi di tangga. Akhirnya, Denver berhasil mengalahkan pria besar itu. Sementara, Mi Sun mencoba untuk bersembunyi dari Helsinki. Namun, usahanya gagal. Untung saja, Tokyo tiba-tiba datang dan berhasil menghentikannya. Di luar percetakan, polisi semakin mengintensifkan pencarian mereka, melakukan penelitian dan melihat rekaman CCTV dari daerah tersebut. Ditambah, dengan beberapa gambar yang diambil dari jam tangan yang sebelumnya rusak. Ini adalah wajah Rio. Mereka melakukan penelitian dan mengetahui bahwa dia adalah seorang peretas. Itulah sebabnya, dia sangat sulit untuk dilacak. Di lain sisi, ibu Woojin mencoba menelpon anaknya, karena Mina, anak Woojin, dibawa oleh mantan suaminya. Namun, karena tidak aktif, ia pun menelpon si profesor. Dan hal ini pun langsung dimanfaatkan oleh profesor. Si profesor menerobos masuk ke ruangan gugus tugas dengan alasan untuk memberikan handphone, telepon dari ibu Woojin. Tentu hal ini memberi keuntungan karena dia bisa melihat secara langsung siapa saja yang sedang bertugas dan perkembangan kasus yang sedang pihak kepolisian tangani. Ketika profesor kembali, dia pun langsung berkomunikasi dengan Berlin dan akhirnya mengetahui tentang Misun yang ditembak mati. Ya, meskipun nyatanya masih hidup. Di lain sisi, berita tentang wajah Rio dan Nairobi yang bocor juga terungkap. Kini, mereka mulai berdebat dan saling menyalahkan di luar kendali. Tak lama kemudian, Moskow datang dan sangat marah saat tahu Denver menembak Misun. Moskow lalu menuju ke pintu masuk utama. Dia berniat untuk menyerahkan diri dengan damai agar mengurangi hukuman mereka. Hal itu ia lakukan karena sakit hati anaknya menjadi seorang pembunuh. Di belakang, Denver mengikuti ayahnya. Ia menjatuhkan ayahnya ke lantai dan mempertanyakan apa yang dia lakukan. Saat itulah, Denver pun mengakui jika dia tidak membunuh Misun dan Misun masih hidup. sayangnya sayangnya akibat keributan ini Wu Jin pun menyimpulkan bahwa mereka berdua adalah para perampok. Hingga akhirnya para prajurit pun dikerahkan untuk mengepung mereka. Melihat hal itu, Berlin sadar bahwa para polisi akan segera menyerbu dan ia pun terpaksa melakukan rencana tambahan. Berlin membawa beberapa sandre menuju keluar ruangan dengan senjata yang terhunus. Tentu saja mereka menggunakan topping dan pakaian yang sama dengan perampok dan membuat petugas kesulitan membedakan mereka. Saat itulah, Tokyo menjebak Pak Direktur seakan ia adalah perampok. Ia dibiarkan mengambil senjata yang terjatuh sementara yang lain mengangkat tangan seolah sedang ketakutan. Nampaknya rencana ini berhasil dan Wu Jin memberi lampu hijau bagi mereka untuk menembak. B Winston pulanya dah berhasil tunggu Kau bertemu 10 dia 기 fal box ол1 yang di Episode 4 dimulai dengan profesor yang mengajari kelompok itu cara merawat luka tembak. Di sana, Ryo adalah satu-satunya orang yang tidak ingin bermain sebagai dokter, padahal ia pernah kuliah di fakultas kedokteran, dan ia pun akhirnya kembali ke rumah. Ryo sebenarnya anak sultan, mewarisi kekayaan dari orang tuanya, namun ia kekurangan kasih sayang. Setiap hari, ia mabuk dan merayu wanita. Di sana, profesor dan Tokyo melacak keberadaan Ryo, dan meyakinkannya untuk kembali bergabung bersama tim. Kembali ke masa sekarang, pihak kepolisian baru sadar bahwa yang ditembak adalah direktur percetakan, sementara semua perampok, mereka masih berusaha membawa Moskau dan Denver ke dalam. Di lain sisi, direktur percetakan yang sebelumnya ditembak, kini mulai kehabisan darah. Tokyo dan kawanan perampok lainnya pun, di sini harus mengingat pelatihan yang dulu pernah diberikan oleh profesor, untuk merawat luka tembak. Sementara Ryo yang tak terbiasa, terlihat masih mual melihat darah. Wu Jin menelpon profesor, untuk memastikan direktur percetakan masih selamat. Akhirnya dari perbincangan itu, pihak kepolisian sepakat untuk mengirimkan tim medis, guna mengobati luka dari direktur percetakan. Saat ini, Wu Jin berada di bawah banyak tekanan. Dia berbicara dengan Kapten Cha, dan Kapten Cha pun memutuskan dia akan pergi ke percetakan itu. Ia akan menyamar sebagai salah satu petugas medis, dan ia juga telah menyiapkan tas lengkap, dengan topeng dan pakaian yang sama persis dengan para perampok. Profesor Cha akan masuk melalui pintu depan. Sementara, beberapa orang tentara khusus akan menyelinap masuk melalui pintu rahasia, dan menyamar sebagai perampok. Mereka juga menyiapkan kecamata kamera, yang akan digunakan oleh Kapten Cha untuk mengamati kondisi sekitar di dalam gedung. Selama penyamaran sebagai petugas medis. Denver, Moscow, dan Tokyo menuju ke ruang bawah tanah, dan memeriksa Misun, yang kini kondisinya juga tidak terlalu baik. Kakinya terlihat semakin parah, dan Misun pun saat itu menyerahkan sebuah buku catatan ke Denver untuk diberikan pada Youngmin. Dia telah menulis semua catatan ini selama terluka. Sambil menunggu untuk dioperasi, Berlin mengizinkan si direktur untuk berbicara dengan istrinya lewat telepon. Denver pun tak bisa menahan amarah ketika dia mendengar si direktur mengatakan ia sangat mencintai istrinya, padahal ia selama ini telah berselingkuh dengan Misun. Para perampok mulai bersiap-siap menanti kedatangan medis. Mereka mewaspadai semua kemungkinan yang ada. Tak lama kemudian, petugas medis mulai berangkat, dan terlihat empat petugas medis masuk, diantaranya ada Kapten Cha. Saat proses pemeriksaan melalui kamera, Profesor mengenali salah satu dari mereka adalah Kapten Cha, yang merupakan gugus tugas kepolisian. Namun, mereka tak langsung menangkap Kapten Cha, melainkan memperhatikan rencana sebenarnya yang sedang dipersiapkan pihak kepolisian. Di lain sisi, para polisi yang menyamar sebagai perampok mulai mencoba untuk masuk. Di ruang kendali pihak kepolisian yang belum mengetahui bahwa rencana mereka sudah mulai tercium, masih terlihat tegang, takut Kapten Cha ketahuan. Saat sedang melakukan operasi, Berlin datang, dan memperhatikan salah satu petugas medis tidak gentar saat ia mengancamnya dengan senapan. Sebenarnya, Berlin sudah tahu dari Profesor, jika salah satu dari petugas medis itu merupakan pasukan khusus. Namun nampaknya, Berlin mencoba untuk sedikit mempermainkannya. Hingga akhirnya, Kapten Cha sendiri mengaku, jika ia adalah seorang polisi, dan ia beralasan datang ke tempat itu untuk memastikan keselamatan petugas medis. Di lain sisi, Profesor selalu melangkah lebih maju dibanding dengan pihak kepolisian. Ia yang melihat kacamata Kapten Cha langsung sadar, jika itu adalah kamera pengawas. Dan semua ini adalah pengalihan. Ia pun memberitahu Rio bahwa ada pasukan yang menerobos masuk lewat ventilasi. Singkat cerita, operasi direktur percetakan selesai. Petugas medis itu lalu pergi ke atrium utama. Namun sesampainya di sana, mereka sangat terkejut melihat semua orang telah mengganti topeng mereka. Ini artinya, pasukan mereka yang menyamar akan langsung ketahuan karena topengnya berbeda. Kapten Cha pun keluar dan berteriak untuk membatalkan misi. Sementara di lain sisi, penyisiran mulai dilakukan. Tanpa disadari, pada saat itu juga ponsel Kapten Cha sudah diretas oleh Rio. Sehingga kini mereka bisa mendengar dan mengetahui semua gerak-gerik pihak kepolisian. Saat kondisi mulai kondusif, Berlin mengancam Rio dan Tokyo dengan sesuatu yang mereka sembunyikan. Mereka berdua diikat, lalu saat Berlin pergi ke ruang bawah tanah, ia pun baru tahu jika Mison masih hidup. Di sana Berlin dan teman-temannya mengancam. Lalu tak lama kemudian, Nairobi datang. Dia juga memiliki catatan yang Yongmin berikan pada Denver. Dan catatan itu jatuh dari Saku Denver selama insiden operasi. Dengan kondisi Mison yang semakin parah, Rio yang pernah kuliah kedokteran pun dan semua keluarganya merupakan dokter akhirnya memutuskan untuk melakukan operasi. Mengeluarkan peluru yang terjepit di paha Mison. Setelah itu, Rio berbicara dengan Tokyo. Dimana ia berencana setelah perampokan ini, ia ingin membeli sebuah pulau dan ingin tinggal di sana dengan Tokyo yang ia cintai. Menengar hal itu, Tokyo pun salting dan langsung pergi. Di lain sisi, Mison semakin membaik. Dan kini, ia sedang mengobrol dengan Denver. Nampak, mereka berdua kini semakin dekat. Sementara itu, Berlin saat ini diikat oleh para teman-temannya. Karena tingkahnya yang selalu mengancam para Sandra. Kemudian juga, ia yang mengintimidasi sebagai pemimpin dan beberapa kali tidak mematuhi perintah dari Profesor. Kemudian, Profesor pun akhirnya menunjuk Tokyo sebagai pemimpin pengganti Berlin. Di tempat berbeda, ternyata salah satu tentara yang menyamar tadi berhasil bertahan. Dan mulai berbaur dengan para Sandra. Tak hanya itu, di sana ia juga terlihat mulai mengirim pesan kepada pihak kepolisian. Menggunakan kode morse. Episode kelima dimulai dengan kehidupan Inspektur Woojin. Mantan suaminya yang bernama King Sangman kebetulan mencalonkan diri sebagai presiden. Sehingga ia bisa saja mendapatkan hak asuh atas anaknya. Dia juga menceritakan kepada wartawan bahwa Woojin telah berbohong di pengadilan. Dan Woojin di fitnah di sana-sini. Di lain sisi saat ini, ibunya sedang sakit dan membutuhkan pertolongan. Ditambah lagi masalah perampokan yang belum juga selesai. Akhirnya pada malam hari itu, untuk sedikit membuat rileks, si Profesor pun bercocok tanam dengan Woojin. Sementara itu, Kapten Cha kini sadar jika Pak Chur Wo, salah satu penyamar sebelumnya, telah mengirim pesan morse yang mengatakan jika ia telah berhasil menyusup. Kemudian, dalam rapat tertutup, Kapten Cha dan Pak Chang Su mereka menyimpulkan jika salah satu faktor penyebab rencana mereka selalu gagal adalah Woojin. Dia telah berhianat dan membocorkan informasi pada pihak luar. Namun, karena akan ada konferensi per sebentar lagi, pihak berwenang tidak bisa begitu saja menggulingkan Woojin. Karena itu dapat membahayakan seluruh operasi. Dari sinilah, benang permusuhan Korea Utara dan Korea Selatan nampaknya mulai tersulut kembali. Kapten Cha pada malam itu menelpon Pak Chul Wo untuk segera menemukan dan melumpuhkan Profesor agar mereka semakin lancar. Setelah itu, ia mengumumkan kepada semua unit pasukan untuk melanjutkan misi dengan diam-diam karena diduga ada salah satu pihak yang telah berhianat. Sementara itu, para Sandra bertepuk tangan dan bersorak saat Misun dibawa kembali dengan selamat oleh Tokyo. Setelah sebelumnya, mereka mengetahui Misun ditembak. Nairobi memutuskan untuk mengambil kebijaksanaan yang sedikit berbeda dibandingkan dengan kebijaksanaan yang dilakukan oleh Berlin sebelumnya. Dia mengakui kepada para Sandra jika tidak ingin menyakiti siapapun dan berniat untuk membangun hubungan kerjasama dengan mereka semua. Setelah beristirahat selama beberapa jam, mereka berniat untuk mulai bekerja kembali dengan Tokyo sekarang sebagai pemimpinnya. Sementara itu, Direktur Percetakan memperhatikan ini dan mencoba untuk mencari keuntungan. Di luar percetakan, ketegangan kembali terjadi antara Woojin dan juga Kapten Cha. Ia curiga pacar barunya Woojin ada hubungannya dengan semua ini. Saat kembali negosiasi dengan Profesor, ia sempat menanyakan apa menu sarapan si Profesor pagi ini dan para Sandra. Dan si Profesor mengatakan, semua perampok dan Sandra hari ini makan sandwich. Lalu, Woojin pun menawarkan stok makanan pada Profesor. Pada saat itu, Pak Changsu kesal karena Woojin memberikan stok makanan cuma-cuma pada semua perampok, dan ia tidak menukarkannya dengan an. Woojin pun beralasan, hal ini dilakukan untuk membangun kepercayaan. Mereka sudah memiliki dua rencana yang gagal, sehingga kini harus lebih berhati-hati dalam menghadapi perampok tersebut. Saat akan mengirim makanan ke percetakan, Woojin sadar bahwa Profesor sebenarnya berada di luar percetakan, mengingat sebelumnya si Profesor pernah mengatakan ia makan sandwich. Padahal, stok makanan di dalam sana adalah makanan Korea, sementara sandwich bukan dari Korea. Dia curiga bahwa si Profesor ada di dekatnya, dan mengawasi setiap gerak-gerik mereka di luar sana. Woojin pun memerintahkan beberapa petugas untuk melacak keberadaan si Profesor, dan juga mobilnya, yang pada saat awal perampokan sempat terlihat dan tiba-tiba menghilang. Sementara di lensisi, Profesor yang telah menyadap handphone Woojin dari kejauhan bisa mendengar percakapan mereka, dan ia langsung melaporkan semua itu pada Rio. Di dalam percetakan, penyusup sebelumnya berhasil menemukan Mi-sun, dan bertanya tentang keberadaan si Profesor. Mi-sun pun mengatakan, jika ia pernah mendengar tentang Profesor, namun ia tidak tahu banyak informasi mengenai si Profesor tersebut. Talam kemudian, Yong-min muncul. Ia menendang dan berteriak. Yong-min yang tidak tahu bahwa itu adalah detektif polisi yang sedang menyamar pun, menuduh bahwa Mi-sun telah berselingkuh. Akhirnya di sini, Pak Chulwo pun mengaku jika ia adalah seorang perwira polisi. Ia pun lalu bersembunyi di salah satu toilet saat Hen Silky datang memeriksa keributan. Untung saja, talam kemudian, rekannya datang dan mengatakan jika Hen Silky dipanggil oleh Profesor, sehingga Pak Chulwo pun bisa selamat. Di sana Hen Silky diinterogasi oleh Profesor, karena ia sempat ditugaskan untuk menghancurkan mobil dari si Profesor. Namun ternyata, mobil itu kini masih ada. Terletak di sebuah penjualan mobil bekas ilegal, dan keberadaan mobil itu juga sudah diketahui oleh para polisi. Di lain sisi setelah selamat, rencana Pak Chulwo saat ini adalah melumpuhkan si Profesor, yang merupakan otak utama dari perampokan itu. Lalu kemudian setelah itu, ia akan membebaskan semua santra. Pertama, Yong Min menyarankan, mereka harus membawa Denver dan memaksanya untuk mengaku tentang siapa dalang dibalik semua ini. Namun, di sana Misun kurang setuju karena dia telah menyelamatkan hidupnya. Denver pun diberi surat dan dijebak di sebuah ruang penyimpanan. Di sana Denver dibaksa untuk membocorkan di mana keberadaan si Profesor. Namun, Denver terus menolak. Akhirnya, karena menemui jalan buntu, direktur percatakan pun menyimpulkan, jika Profesor adalah Tokyo, karena sebelumnya ia pernah melihat beberapa orang menghormati Tokyo. Berita mengenai Tokyo yang merupakan dalang dibalik Profesor pun sampai kepada Kapten Cha. Mereka pun lalu memutuskan untuk memulai operasi dan melumpuhkan Tokyo. Di dalam sana, Chulwo menyalakan alarm, yang merupakan sinyal untuk melancarkan serangan dan mengambil alih percatakan. Pada saat yang sama, Woojin dan yang lainnya berlomba dengan Profesor untuk sampai ke tempat pembuangan sampah dan mencari mobil milik si Profesor, yang mungkin memiliki sidik jari ataupun bukti di dalam mobil tersebut. Namun ternyata, si Profesor lebih dulu sudah sampai di tempat tersebut. Profesor bergegas melawan para penjaga dan langsung mencari mobil. Tak lama kemudian, ia berhasil menemukan mobil itu dan membawanya ke jalan raya. Sementara itu, Rio pergi untuk pemeriksa Berlin. Namun pada saat itu, Berlin mencekiknya hingga ia tidak sadarkan diri, dan Berlin pun lepas. Di lain sisi, Misun menemukan Denver sedang disiksa oleh Yongmin, dan ia pun langsung menyelamatkan Denver. Setelah itu, Misun dan Denver pergi mencari Tokyo. Sementara Tokyo sendiri memerintahkan semua Sandra untuk dipindahkan ke ruang utama, dan proses pencetakan uang sementara harus dihentikan karena situasi yang sangat genting. Pada saat itu, Tokyo berangkat sendiri untuk mengamankan situasi, dan berhadapan langsung dengan Chulwo yang kebetulan sedang memburunya. Tepat sebelum dia menembak Tokyo, Denver menerobos masuk ke dalam ruangan. Ia pun langsung berteriak mengatakan bahwa Tokyo bukanlah profesor yang mereka maksud. Tak lama berselang, suara tembakan terdengar. Si penyusup sempat memberitahu Kapten Cha jika si profesor ada di luar percetakan. Namun setelah suara tembakan itu terdengar, komunikasi mereka pun terputus. Episode 6 dimulai dengan menunjukkan kehidupan si profesor, di mana ternyata ia dulu adalah seorang guru yang meneliti dampak ekonomi dari reunifikasi. Dalam salah satu pembicaraan besarnya, dia mendapat tawaran dari seorang anggota majlis nasional bernama King Sangman, yang merupakan mantan suami dari Woojin. Kim Sangman mengantar profesor ke seseorang yang bisa membuat mimpinya menjadi kenyataan, dan orang itu bernama Jae Hyun, yang mendorong profesor untuk bergabung dengan grupnya sebagai bagian dari proses reunifikasi, yaitu kerjasama ekonomi Korea Utara dan Korea Selatan. Setelah itu, mereka pun berjabat tangan. Kembali lagi ke masa sekarang, saat ini si profesor sedang berusaha melarikan diri dari kejaran polisi. Saat mulai terkepung, profesor lalu membakar mobilnya dan terjun bebas ke sungai. Polisi pun mulai melakukan pencarian, namun profesor tidak ditemukan. Dan ternyata saat ini, ia sudah berenang diam-diam hingga ke sisi lain sungai. Terima kasih telah menonton! Sementara itu, di dalam percetakan, saat Jolwo akan menembak Tokyo, tiba-tiba Berlin datang dan ia menembak pria itu, sehingga Tokyo kini selamat. Setelah semua kekecauan ini selesai, Woojin kembali dan menemui Kapten Cha. Di sana, Woojin pun sempat marah karena Kapten Cha sempat bertindak melakukan operasi tanpa diketahui oleh Woojin. Kapten Cha pun mengatakan, jika mereka sebelumnya sempat mencurigai Woojin, sehingga mereka tidak ingin informasi ini bocor. Namun, kecurigaan mereka kini telah hilang saat mereka sudah melihat bagaimana perjuangan Woojin mengejar mobil milik perampok. Woojin juga saat ini tahu bahwa Profesor sebenarnya tidak ada di dalam percetakan itu. Dan ia pun sadar, selama berhari-hari melakukan perampokan, mereka semua tidak membunuh siapapun. Bahkan perampok itu merawat dengan baik siapapun yang sakit. Woojin sadar, jika yang sedang dipermainkan para perampok itu adalah opini publik. Mereka ingin membuat citra yang baik di media sosial dan membuat tim kepolisian dipandang buruk dalam bekerja oleh masyarakat. Woojin pun memutuskan untuk melakukan konferensi pers tiga kali sehari untuk mendapat kepercayaan di masyarakat. Ia ingin mengembalikan keadaan, membuat publik semakin percaya pada pihak kepolisian, lalu semakin benci pada para perampok yang ada di dalam karena telah berbuat sewenang-wenang. Untuk menjalankan rencana tersebut, dia memutuskan untuk sendirian masuk ke dalam ditemani satu orang kameramen. Dan kejadian itu akan disiarkan langsung ke publik untuk menjebak para perampok dan memperlihatkan kekejaman yang dilakukan mereka di dalam sana. Woojin pun lalu menghubungi profesor dan mengatakan akan masuk ke dalam percetakan bersama seorang kameramen untuk memastikan dan memperlihatkan bahwa semua Sandra dalam keadaan baik. Tentu pihak kepolisian menyangka suara tembakan sebelumnya berasal dari para perampok yang membunuh tim polisi yang menyusup. Mereka akan memanfaatkan itu untuk menggiring opini publik. Tak ada pilihan lain, profesor pun mengizinkannya masuk. Dan tentu, ia langsung memberikan pengarahan kepada para perampok lain untuk segera bersiap-siap menanggapi kehadiran dari Woojin. Di lain sisi, direktur percetakan saat ini sedang memojokan Misun. Untung saja, tak lama kemudian Denver datang dan menyelamatkannya. Tak hanya itu, kalung yang dulu sempat diberikan oleh si direktur percetakan pada Misun pun langsung dilemparkan oleh Misun. Hal ini menandakan jika si direktur kini tak bisa lagi mendekati Misun. Tak lama kemudian, para Sandra dikumpulkan di ruang utama untuk bersiap-siap. An sempat mempertanyakan polisi yang ditembak sebelumnya. Hal ini pun membuat Sandra lainnya terkejut karena mereka tak tahu sama sekali ada polisi yang menyusup. Tak lama kemudian Berlin muncul, ia sempat memperkenalkan identitasnya yang asli. Lalu ia mengatakan jika sebelumnya adalah latihan tembak dan mereka tak perlu khawatir. Saat menunggu pagi tiba, Yongmin dan An memutuskan untuk menulis pesan pada selembar uang untuk diberikan pada Woojin saat besok ia datang untuk pemeriksaan. Pesan itu pun ditulis oleh An di kamar mandi. Singkat cerita, keesokan paginya, Woojin dan seorang kameramen menuju masuk ke dalam percatakan. Lalu sesampainya di dalam, ia pun bertemu dengan Berlin yang kebetulan topengnya pun dilepas. Dia bahkan menjabat tangannya. Lalu tak lama kemudian, Sandra dibawa keluar satu per satu untuk diperiksa dan ditunjukkan keadaannya. Yang pertama adalah direktur percatakan dan Woojin pun sempat menanyakan kabarnya. Kemudian, Sandra lainnya pun dikeluarkan satu per satu. Tibalah saatnya An dibawa keluar. Pada saat itu, dia mulai akting menangis dan mencoba untuk memberikan sebuah catatan kepada Woojin. Untung saja hal itu sempat dihentikan. Namun diam-diam pihak perampok memperhatikan hal itu dan menghentikan An. Tokio yang merasa curiga pun langsung membawa dan mengintrogasinya ke lorong. Setelah ini, Woojin meminta semua Sandra untuk dikeluarkan sekaligus agar waktu pemeriksaan bisa berjalan lebih efektif. Berlin pun setuju dan para Sandra pun dikeluarkan bersamaan. Woojin lalu mengeluarkan daftar Sandra dan mengecek mereka satu per satu. Lalu saat pemeriksaan sudah selesai, Woojin mengatakan jika masih ada yang belum hadir, yaitu seorang pria berusia 33 tahun bernama Chulwo. Ia mengatakan jika saat pertama kali perampokan terjadi, Pak Chulwo saat itu juga sedang pertama kali bekerja di perusahaan ini. Sebenarnya itu semua adalah bohong dan itu merupakan bagian dari rencana Woojin untuk membuat mereka lengah. Ia berniat melakukan ini di depan kamera dan di luar jangkauan profesor, sehingga dia tidak bisa mengendalikan lalu lintas. Namun di sana Berlin bersikeras jika ia belum melihat orang itu. Tak lama kemudian, Ann mengatakan jika ia pernah melihat Chulwo, lalu kemudian Youngmin juga angkat bicara. Berlin pun di sini dengan marah mengatakan jika polisi sebenarnya sudah melanggar janji, karena orang itu ternyata adalah polisi. Woojin pun lalu mengayunkan opini publik dengan memohon kepada mereka untuk membebaskan semua siswa, atau kalau tidak mereka akan menyerang atas tuduhan pembunuhan. Berlin pun lalu mengatakan jika pihak kepolisian sengaja menjebak mereka semua untuk membebaskan para siswa, dan juga di dalamnya ada Putri Duta Besar Amerika Serikat. Dan setelah Putri Duta Besar Amerika Serikat bebas, mereka akan membumi hanguskan para perampok dan Sandra yang tersisa. Tak lama kemudian, mereka pun membawa seseorang dan ternyata itu adalah Pak Chulwo. Ternyata, Pak Chulwo sebenarnya masih hidup, dan semua orang sangat terkejut. Para perampok itu sengaja merahasiakan bahwa Pak Chulwo masih hidup, dan ternyata selama ini Pak Chulwo menggunakan rompi anti peluru. Profesor lalu menayangkan rekaman CCTV pada semua orang. Dengan ini, mereka mengatakan jika Pak Chulwo adalah agen jahat kepolisian, yang menyusup untuk membunuh pemimpin mereka, lalu setelah itu pihak kepolisian akan menyerang dengan persenjataan lengkap, dan membumi hanguskan semuanya. Berlin pun bersumpah di depan kamera bahwa dia dan timnya tidak akan membiarkan siapapun mati. Polisi hanya berpura-pura menyelamatkan Sandra padahal mereka menggunakan Sandra sebagai tamang hidup, sementara mereka akan melindungi para Sandra dengan sebaik mungkin, dan menjamin keselamatan Sandra setelah proses perampokan selesai. Sontak mendengar semua hal itu, masyarakat yang menyaksikan siaran langsung pun sangat murka pada pihak kepolisian, dan kini malah mendukung para perampok. Luluh lantah, semua rencana polisi pun berantakan, dan mereka semua kembali melanjutkan percatakan uang. Ditambah lagi saat ini, penggalian mereka ternyata sudah berhasil mencapai tanah, yang berarti mereka akan segera keluar kurang lebih dalam jangka waktu tiga hari lagi. Di lain sisi, Denver mulai merasa sedih, karena ini artinya tidak akan lama lagi ia akan segera berpisah dengan Misun. Denver pun berpesan agar Misun bisa menemukan pria yang lebih baik lagi ke depannya. Namun mendengar hal itu, Misun pun menjawab jika ia ingin segera keluar dari tempat ini, tapi bukan dengan orang lain, melainkan bersama Denver. Yang artinya, ia juga mulai mencintai Denver, dan setelah itu mereka berdua pun bercocok tanah. Di lain sisi, Kapten Cha kini dipecat, karena misi mereka yang gagal, sehingga Kapten Cha tidak mendapat kepercayaan lagi dari pemerintah. Namun demikian, ia akan terus melakukan penyelidikan, dan akan dimulai dengan Pak Sun Ho, yang merupakan pacar Woojin, di mana Sun Ho merupakan nama asli dari si profesor. Kapten Cha mengatakan pada Woojin, jika ia sangat curiga kepada Pak Sun Ho sejak dia menerobos masuk tanpa izin ke tempat mereka. Tak lama berselang, terlihat profesor kini pergi berkencan dengan Woojin. Setelah itu, mereka berdua pun berjalan pulang bersama dalam keadaan mabuk. Di sana, profesor menyuruh Woojin untuk segera beristirahat, dan di luar dugaan, ternyata yang awalnya cuma ingin memanfaatkan, si profesor pelan-pelan mulai jatuh cinta pada Woojin. Sementara itu, saat Woojin memeriksa sakunya, ia melihat selembar potongan uang kertas yang berasal dari percetakan. Dan nampaknya, An telah berhasil memasukkan catatan sebelumnya pada saku Woojin. Menjadari ini bisa menjadi petunjuk yang sangat penting, Woojin pun lalu bergegas kembali ke gugus tugas untuk melanjutkan penyelidikan. Sementara itu, profesor kini kembali lagi ke rumahnya dan mengontrol situasi. Namun di luar dugaan, ternyata saat ini Kapten Cha diam-diam mengikutinya. Dan episode 6 pun selesai. Nah, itulah dia teman-teman alur cerita film kali ini. Seru banget dari episode 1 sampai episode ke-6. Namun sayang, endingnya sangat menggantung. Dan menurut kalian apakah serial ini akan dilanjut di episode 7 atau malah akan ada season ke-2. Silahkan buat komen di kolom komentar. Jangan lupa juga buat nonton video lainnya dari Kesatria Berkacu. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.